Ampun DJ Hai bro, saudara-saudaraku semua, sobat sebangsa dan setanah air Jumpa kembali bersama saya Seno Dwi Di channel Seno Dwi.10 Gimana kabar kalian bro? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan selamatan Senantiasa diberi berkat oleh Tuhan Yang Maisa Amin Pada kesempatan hari ini aku mau berbagi informasi Tentang barang yang ada di depan saya Ini tak review dulu ya bro ya Baru nanti saya pasangkan ke Ninja Air Kiss hijau saya Yang di sebelah kiri ini adalah kran bensin punyanya Raking Kode partnya ini bro ya 3KAF4500 Strip 20 ORI Yang di sebelah kanan ini adalah kran bensin punyanya Ninja Air atau Ninja RR Nah ini original Jadi saya mau melakukan pergantian kran bensin yang Ninja Air Ini saya ganti dengan kran bensin punyanya Raking Kenapa saya ganti pakai punyanya Raking? Yang pertama harganya jauh lebih murah bro Kalau Raking ini harganya itu kisaran di bawah Rp100.000 ya bro ya Sekitar Rp70.000-Rp80.000 ya Kalau yang Ninja Air ini Kawasaki harganya sekitar Rp350.000-Rp400.000 ya Jadi secara harga sangat jauh berbeda ya bro ya Terus yang kedua Desainnya Nah coba kita perhatiin Ada yang berbeda ya bro ya Yaitu apa? Panjang pipanya ini Yang Ninja Air kita ukur dulu panjang pipanya Sampai 7 cm ya bro ya Kita ukur punyanya Raking Raking ini Panjangnya 6 6 ya bro ya Kalau yang Ninja Air ini panjangnya 7 Ya Raking panjangnya 6 Ini pengaruhnya ke apa? Jadi yang pertama Otomatis si pipa Raking ini kan dia posisinya akan lebih rendah ya bro ya Lebih rendah daripada punyanya Ninja Air Jadi untuk flow-nya ya Banyaknya fuel yang akan masuk Otomatis akan lebih banyak yang lewat di current bensin Raking ini Kenapa? Karena pipanya dia lebih rendah Ya pada saat kita aktifkan yang mode on ya bro Tapi kalau kita aktifkan mode rest Ya sama aja Ya ini sama aja nih Ya tingginya ini sama ini sama Ya Nah seperti itu ya Nah ini kalau kita aktifkan mode restnya Ya nggak ada efeknya Tapi pada saat kita aktifkan mode normalnya Itu sangat berbeda Nah karena pipanya ini dia lebih rendah daripada pipanya punya Ninja Air Ya itu yang kedua Terus efeknya apa gitu kan Jadi flow-nya dia lebih besar lebih cepat Jadi itu bisa mengatasi salah satu penyebab untuk bensin telat ke karburator Ya biasanya kan kalau ke Ninja kita upgrade ya karburatornya ya Digedein ya terus mesinnya di porting gitu kan Rata-rata kan jadi penggunaan bensinnya akan lebih boros daripada standarnya Nah jadi bisa jadi ada kendala si bensin itu telat masuk Ya karena flow-nya lebih kecil ya Makanya dengan kita kasih kran bensin punya air king Itu bisa mengatasi problem tersebut Ya untuk bensin telat ya masuk ke karburator Terus yang ketiga kita coba ukur dulu nih Apakah si kran bensin air king ini PNP ya PNP terhadap tanki bensinnya punya Ninja Air Ini kita ukur dulu ya bro ya secara dimensi Jaraknya ini ya Ini kan adalah lubang bautnya Kita ukur tengahnya ini ya Ketengahnya Ini 3,5 cm ya Kalau punya Ninja Air ini Oh sama bro Ya 3,5 cm juga ya Jadi jarak antara baut-bautnya lubang bautnya ini sama Ya antara air king dengan yang Ninja Air Terus ini juga kita lihat Baut yang digunakan juga sama Bentuk apa itu silnya juga sama Bentuk depannya juga kita lihat sama juga ya bro ya Bautnya tinggal bawahnya nih Nah ini bawahnya dia ada Ada bautnya lagi yang bisa untuk buka Yang air king dia nggak ada Sistemnya juga sama Atas rest Bawah on Yang normal Yang sebelah kanan juga sama Ya Jadi Pertama ini saya ganti Karena yang ini punya Ninja Air ini udah rusak Ya jadi fungsi stoppernya ini udah nggak fungsi Harusnya kan kalau di kondisi seperti ini Ini Bensin harusnya nggak ngalir nih bro Tapi di Punya aku Ini bensinnya masih ngalir nih Jadi nggak fungsi nih Nah sekalian aja tak ganti Ya pakai yang Murah meriah pakai air king Ya seperti biasa Buat saudara-saudaraku Kalian bisa Bantu dan dukung channel ini Agar lebih cepat berkembang dengan cara like subscribe Dan aktifkan tombol lonceng kalian Agar kalian juga tidak ketinggalan Abis informasi terbaru dari saya Oke langsung aja ya bro ya Kita pasangkan ke motornya dulu bro Nah ini ya bro ya Penampakannya untuk Kran bensin yang tadi saya review Nah ini harusnya Kalau ini kondisi seperti ini off ya Bensinnya nggak gede nih bro Nah tapi aktualnya Bensinnya ini masih ngocor Nah ini kita tutup dulu Ya aku pakai alat ini ya bro ya Kalau kalian mau ngikut Jadi kita nggak perlu Bongkar tinggi dulu Nggak ribet ya pakai alat ini Ini pakai Kran Pakai selang bensin biasa Terus yang ini aku belikan Kran ukuran seperempat in ya bro ya Nah ini ada nih di toko bangunan Banyak dijual Seperti ini Jadi kita bisa tutup nanti Oke langsung aja Kita pasangkan dulu Nah ini ya bro ya Ngocor ya Pada kondisinya sudah ditutup Nah ini udah Nah aku tutup ya Sekarang kita Taruh di ini dulu Di Dijurikan dulu bro Ini Bensinnya paling udah tinggal Setengah ya bro ya Karena sengaja tadi Tak pakai muter-muter dulu Ya sebelum Tak drain Nah Ini pindahkan keras Biar cepat Nah ini seratinya bro ya Nah ini kita coba Kalian lihat nih Ngocornya pelan sekali Nah ini kalau dipakai untuk putaran tinggi Yang berebet biasanya Karena apa Bensinnya telat Kita cepetin aja ya bro ya Prosesnya Selanjutnya baru kita Lepas untuk kerannya Ini kalian bisa gunakan Botel ukuran 5 Nah ini masih ada bro Sisa-sisa ya Ini berarti Untuk keran bensinnya ini udah macet ya bro ya Nah padahal tadi kita udah buka dari keran bensinnya Sudah gak ada Gak ada bensin yang tumpah Nah tapi setelah kita lepas dari sini Ternyata masih banyak yang tumpah Nah ini tadi keran bensinnya Puntu itu kelihatannya bro Nah jarang dibersihkan Atau malah gak pernah dibersihkan Nah tadi udah kita buka dari sisi Di sini Ya udah habis Eh ternyata kita buka Dari kerannya Ngocor banyak mas Ini sengaja Reviewnya gak saya lepas Bunya untuk tanky bensinnya Wah ini seperti ini bro Penampakannya Ampun dikit Motor semuanya ya Sekalian kita Bersihkan saja bro Tankynya Nah mumpung kita sudah drain Nah dia kotor ini Ini berarti apa Biasanya ini tersumpat nih ya Untuk apa Bensinnya yang keluar ya Yang mau masuk ke karbu ini Emang harus rutin dibersihkan nih bro Nah Ya nanti kalian bisa Bersihkan tankynya sekalian Nah sembari Dikuras ya Nah ini sekarang Kita pasang untuk Grand Bensin Banyaknya Raking ya Nah jangan lupa Kalian pasang ini ya Apa Ini ribbon ya bro ya Kita koleskan di bagian sini Biar dia jadi lem Untuk nutupin Apa Pori-pori ya Biar gak bocor nanti Dari Keranya Tipis-tipis aja bro Usahakan jangan sampai kena di Ini ya Filternya ini ya Biar gak menyumbat nanti Pengencangannya harus rata ya bro ya Jangan langsung Pengencang di satu sisi Agar nanti bisa rata dan gak miring Pengencangnya Jadi bertahap Sekarang kita Coba ya bro ya Kita tuang Tapi Bensinnya Kalau ini udah gak ngalir dari sini Berarti udah Bagus Kita coba bro Nah ini ya bro ya Review Cara melakukan pergantian Grand Bensin Ninja RR Menggunakan Grand Bensin Punyanya Raking Gak perlu Kita Bongkar-bongkar tanky ya bro ya Bisa langsung Dan cukup mudah Bisa kalian kerjakan sendiri di rumah Sekarang kita coba Ini ya Perbedaannya ya Tadi Grand Bensinnya juga kebetulan kotor Sekarang kita Coba pakai Grand Bensin yang R Raking Kita pasangkan dulu Sudah ya Biar kelihatan Debit airnya ya Sebelum Dan setelah kita ganti Grandnya Yang normal Oh lebih kenceng kan bro Jauh ya Gak kayak tadi ya Yang normal nih ya On Yang rest Lebih kenceng ya bro ya Oke demikian bro Sharing cara mengganti Grand Bensin Ninja RR Atau RR Menggunakan Kran Bensin Punyanya R Raking Semoga video ini Bermanfaat Ya bro Buat kalian Dan ini bisa kalian kerjakan Sendiri di rumah Dengan modal yang gak terlalu Besar dengan kunci yang seadanya Jangan lupa Tolong bantu Dukung channel ini Dengan cara like Subscribe Dan aktifkan tombol lonceng kalian Agar kalian juga Tidak ketinggalan Update informasi terbaru dari saya Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa komen Kalau masih ada yang belum jelas Atau perlu Dikita diskusikan Akhir kata dari saya Jangan lupa bahagia Dan salam damai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax